Bandara Internasional khas Hananjudin sudah menerapkan aturan surat edaran Menteri Perhubungan tentang petunjuk kelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Para penumpang pesawat yang memasuki area bandara cukup menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi peduli lindungi disertai KTP. Bagi penumpang yang sudah menerima vaksin dosis kedua, tidak perlu menunjukkan hasil swab antigen maupun PCR. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis POS Belitung, Dede Suhender yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Dede. Ya baik, ini bisa kami sampaikan. Sebenarnya semenjak tanggal 8 Maret 2022 kemarin, PT. Angkat Satura II selaku operator dari Bandara Internasional HHS Hananjudin, Kebukatan Belitung telah menjalankan perjalanan Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2022. Berdasarkan pantauan kami, secara kaset mata memang terjadi lonjakan penumpang meskipun belum terlalu signifikan. Eksekutif Jurnal Manajer Kansor Jabang Tanjung Pandan Bandara Internasional HHS Hananjudin, Bapak Ayrul Asyidiki juga menyampaikan secara kaset mata memang benar terjadi sedikit lonjakan penumpang walaupun masih diperlukan perhitungan secara lebih rinci dari tiap bandara setelah jadwal penerbangan selesai. Misalkan kami sampaikan kembali, bagi para penumpang yang memasuki area bandara Hananjudin, kemarin bisa dilihat hanya cukup menunjukkan sertifikat vaksin yang tertumpan dalam aplikasi dan diperlindungi melalui KTP. Jika calon penumpang sudah memiliki 2-3 vaksin, bisa diperlukan langsung masuk ke area bandara untuk melakukan check-in. Ya, terima kasih Dede atas laporan Anda dan tribuner, suatu yang kami juga telah mengimpulkan. Jadi terkait dengan perlakuan terhadap perjalanan domestik di Bandara Hananjudin, kami dari Anasakura 2, selaku operator bandara-bandara, tentu mengikuti regulasi yang ditutupkan oleh pemerintah. Terkait dengan perlakuan terhadap perjalanan domestik yang memang sesuai dengan SC tersebut, ada beberapa hal yang memang menjadi memudahkan penumpang, karena memang tidak seluruh penumpang yang diharuskan menggunakan antigen ataupun juga PCR jika memang sudah memiliki vaksin dosis 2 ataupun dosis 3 booster. Kalau dari pantauan hari ini gimana Pak penumpangnya? Untuk aktivitas penumpang pada hari ini memang sampai sekarang ini belum selesai ke bandara-bandara Hananjudin, cuma memang secara kesamatan pantauan memang terlihat lebih meningkat, lebih ramai, tetapi memang tentu perlu harus ada resume lagi ya, jadi kami untuk menghitung kepastian jumlahnya secara keseluruhan dan sampai dengan jam operasional bandara berakhir. Pak, untuk pemperlakuan sendiri Pak, untuk tidak melakukan PCR dan yang tinggal bagi vaksin dosis 2, sampai kapan Pak? Perlakunya, jadi dari mulai kemarin 8 Maret sampai yang belum buat suatu yang ditutupkan, jadi memang dari mulai 8 Maret sampai berikutnya, sampai dengan nanti ada, belum ada batas waktu yang ditutupkan untuk masalah lakunya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!